PT Tower bersama infrastruktur TBK telah menyerap dana belanja modal sebesar 801,24 miliar rupiah sepanjang kuartal 1 tahun 2020. Secara keseluruhan, perseroan menganggarkan belanja modal di kisaran 1,23 miliar rupiah tahun ini. PT Tower bersama infrastruktur TBK telah menyerap dana belanja modal hingga 801,24 miliar rupiah sampai dengan akhir kuartal 1 2020 lalu. Belanja modal telah digunakan untuk menambah properti investasi, aset hak guna, dan aset tetap. Direktur Keuangan Tower bersama Helmy Yusman Santoso seperti dikutuk media mengatakan penambahan properti investasi yang didenai belanja modal tersebut dapat berupa tanah dan bangunan untuk kantor sementara aset tetap dalam bentuk menara telekomunikasi. Dirinya menambahkan sebagian dana belanja modal juga digunakan untuk pelunasan menara telekomunikasi yang telah dibangun pada 2019. Secara keseluruhan, emiten berkode saham TBIG ini menganggarkan dana belanja modal di kisaran 1 hingga 2 triliun rupiah untuk ekspansi organik pada tahun ini. Belanja modal bersumber dari kas internal serta pinjaman bank. Selain berekspansi organik, manajemen Tower bersama juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan ekspansi secara anorganik melalui akuisisi menara. Dari sisi kinerja pada 3 bulan pertama tahun ini, Tower bersama telah menambah 1.402 tenan. Adapun hingga akhir tahun ini, perseroan menargetkan dapat menambah 3.000 tenan baru yang diantaranya terdiri dari 1.000 menara baru. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!